18 tahun pengalaman saya di dunia shadow, saya buka sedikit. Teman-teman, saya garansi, bulan November, satu hari atau seminggu setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Donald Trump, cerita COVID hilang. Segitu sederhananya ya. Saya ulangi lagi. Jadi, teman-teman semua, November nanti, setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Trump, COVID selesai. Hilang datanya, dan kurang dari satu bulan semuanya bergerak melandai, dan normal kembali. Ada tidak ada vaksin. Jangan ragukan data saya, karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Ekonomi Indonesia akan terus turun, sampai di akhir 2020 ini, akan terus turun. Nah, karena memang bisnis salah kelola. Bukan karena COVID. Jadi, saya kemarin clear, saya dipanggil ke istana, dan saya minta apa yang terjadi, kalau memang minta saya bantu. Saya minta buka-bukaan, dan mereka membuka, saya bilang sebagai seorang stranger, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat. Karena mereka menganggap ekonomi saat ini pusut, demikian pusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya, presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit, menjadi hampir 3 jam, karena ada 20 dokter yang mengelilingi saya, di Menseskap, dan staff suspresiden tersebut, benar-benar akhirnya suasananya cair, dan konsep kita bisa diterima, di mana kalau konsep kita diterima, maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan. Jadi, teman-teman, saya mau menceritakan apa yang terjadi. Jadi, sebelum COVID pun, dunia sudah mengalami yang namanya dekopling. dekopling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Ini menarik nih, nanti saya mau mendetailkan ya, dekopling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Jadi, gara-gara digitalisasi, ya terlepas ada tidak ada COVID, itu 2019 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kalau tidak adaptif dengan digital, itu sudah kolaps. Jadi, kami secara organisasi sejak 2017 sudah full otomatik, sudah digital. Jadi, begitu di masa sekarang, tinggal panen. Maaf, teman-teman, ini saya tidak menceritakan detail bisnisnya. Tapi, di masa sebelumnya, kita sudah berubah digital. Nah, digital ini membuat dunia dekopling ini, saya sampai sekarang belum menemukan kata bahasa Indonesia yang tepat, keterputusan dengan masa lalu. Jadi, masa depan itu tidak ada satupun yang bisa tahu bahwa strategi apa yang tepat di masa depan. jadi ini sebenarnya, sebenarnya ada yang bilang jurusnya ini, jurusnya ini, lupakan. Karena ini benar-benar dunia baru. Tidak ada referensinya. Bahkan bernegara pun saya pernah mengkritik berkali-kali bahwa dunia itu ada tiga macam. Bisnis ekonomi, ekonomi abnormal condition, di mana ekonomi ada boom, ada bas, ada naik, ada turun. Ada kondisi dalam keadaan krisis. atau inflasi, high inflasi, hyperinflation sampai great depression gitu ya. Itu masih dalam kategori krisis. Dan terakhir ada namanya economic at war. Nah, pada saat economic at war, itu beda strateginya. Bernegaranya beda, berbisnisnya beda. Nah, bisnis pada saat ini sejak 2017, ini saya lompat dulu supaya nanti teman-teman semua memahami apa yang harus Anda lakukan sebagai bisnis. 2017, tanggal 20 Januari, Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika. Pada saat dia dilantik, besoknya, dia, tanggal 21-nya, menaikkan anggaran militer dari 400 bilion menjadi 700 bilion dolar. Teman-teman hanya mengingatkan ya, itu 700 bilion dolar anggaran militernya, sementara anggaran militer di Indonesia itu hanya 135 triliun atau 9 bilion. Itu cuman berapa persennya? Gitu ya. Kesimpulan, kesimpulan, dunia dalam keadaan mau perang. Gitu ya. yang menarik adalah 40% dari dana yang 700 bilion adalah untuk operasi non-kombatan. Jadi, bukan beli bedil, bukan beli buat tembak-tembak, tapi non-kombatan. Ciri-ciri kalau udah non-kombatan itu, artinya tidak pakai bedil adalah CIA operation. Ini adalah udah ciri-ciri perang, sudah confirm. Kemudian, nggak lama kemudian, Amerika menyatakan perang dagang dengan China. kemudian, China melakukan begitu perang dagang, harga-harga China naik 25% ke Amerika. Yang China lakukan adalah menurunkan mata uang yuan nilainya menjadi 25% lebih rendah. Artinya, tadinya dari trade war menjadi currency war. Gitu ya. Nah, warfare ini terus berkelanjutan hingga ada sebuah benda yang dirilis yang namanya COVID. Terlepas COVID itu adalah milik China, milik Amerika, ini adalah biological warfare, senjata perang, atau COVID adalah benar-benar biological disease atau penyakit alam biasa, natural, terlepas dari itu semua, dunia dalam keadaan perang melawan virus. Gitu ya. Terlepas dari itu. Jadi, kategorinya adalah war. War. War gitu ya. Biological war yang natural atau biological war yang didesign, by design. Nah, terlepas dari itu semua, maka cara mengelola ekonominya adalah ekonomi at war. Ekonomi at war itu adalah kita harus survival of the nation atau survival of the family. Jadi, bagaimana bisnis kita survive. Gitu. Poinnya sekarang ini bukan profit, tapi survive. Nah, sejak 2017, 2018, 2019, kami atau saya sudah merubah seluruh organisasi kami menjadi digital karena tahu pada saat perang, gitu ya, perang dalam tanda petik ya, bukan perang berdil-berdilan. Maka, kita harus mengurangi banyak amunisi, gitu, strategi kita. Maka, digital adalah benda yang paling menjadi solusinya. Nah, singkat cerita bagaimana ke depan. Saya akan menceritakan 18 tahun pengalaman saya di dunia shadow, saya buka sedikit. Teman-teman, saya garansi, bulan November, satu hari atau seminggu setelah Pilpres Amerika menang atau tidak menang Donald Trump, cerita COVID hilang. Segitu sederhananya ya. saya ulangi lagi. Teman-teman semua, November nanti, setelah Pilpres Amerika menang atau tidak menang Trump, COVID selesai. Hilang datanya dan kurang dari satu bulan semuanya bergerak melandai dan normal kembali. Gitu. Ada tidak ada vaksin. Jangan ragukan data saya karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Dan inilah momen Anda menyalip di tikungan. Karena tidak ada lagi orang yang tahu ini kecuali Anda. Gitu kan? Kita bocorin di sekarang. Jadi sahabat semua, teman-teman semua, kalau Anda berbisnis apapun, siap-siap ngegas dari sekarang, karena begitu ada ngegas, Anda menjadi ahead, Anda menjadi duluan. Jadi jangan pernah mengendorkan speed Anda kalau perlu tambah tenaga Anda untuk menjadi yang terdepan. Saat ini banyak orang merasa ini adalah grimis. Jadi kalau kita lagi di track balapan itu, kita merasa ini grimis. Kita merasa grimis yang akan jadi hujan. Kemudian kita mulai ganti ban, masuk ke pit stop, ganti ban. Kita mulai melambatkan giginya, kita dari gigi 5 ke gigi 4, gigi 3, benar nggak? Anda akan menyesal kalau itu terjadi, kalau Anda kurangi kecepatan Anda. Jadi saya sangat menyarankan, ambil amannya, jangan sampai gigi 5 terus juga, bisa kepleset, karena hujan sih, gerimis sih, kurangilah sampai 4, oke lah. Tapi jangan sampai 2, kurangi, dan jangan perpanjang lama-lama, gas aja. Jadi Anda pasti menjadi yang terdepan. Kita tahu ekonomi Indonesia ini dikelola oleh gimana meranginnya ya? Menteri Ekonomi. Begitu ya. Nah, saya melihat kebijakannya saat ini tidak pro ekonomi. Ini saya harus jujur. Jadi di kuartal kedua tahun ini, terjadi kontraksi sekitar 12%, tapi sekali lagi, Anda kalau di dalam bisnis, jangan melihat 12% itu gede. Itu biasa. Jadi tahun, misalnya omset kita turun 12%, omset kita turun 40%, itu biasa. Tidak mematikan negara Indonesia, tidak mematikan bisnis kita. Bahkan turur, karena kontraksi, bukan shutdown. Itu berbeda. Jadi berbeda. Jadi, ekonomi Indonesia akan terus turun sampai di akhir 2020 ini akan terus turun. Nah, karena memang bisnis salah kelola. Bukan karena COVID. Jadi, saya kemarin clear, saya dipanggil ke istana dan saya minta apa yang terjadi kalau memang minta saya bantu. Saya minta buka-bukaan dan mereka membuka, saya bilang sebagai seorang stranger, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat. Karena mereka menganggap ekonomi saat ini kusut, demikian kusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya, presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir 3 jam karena ada 20 doktor yang mengelilingi saya di Menseskap dan stafsus presiden tersebut benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep bisa bisa diterima dimana kalau konsep kita diterima maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan gitu ya. Konsep diterima ini bukan berarti saya yang menjalankan tapi konsep ini diterima oleh mereka jadi konsepnya begini mereka bertanya seperti tadi mas gimana ekonomi Indonesia saya bilang ekonomi Indonesia karena 70% ada unsur importnya dimana negara sekarang banyak melakukan deglobalisasi deglobalisasi artinya day on for day on jadi negara untuk negaranya sendiri ekspor berkurang import berkurang negara-negara Singapura kenapa turun 40% karena sumber dayanya mereka gak punya mereka bergantung pada ekspor dan bergantung pada impor karena hub country dan Indonesia juga 70% merupakan bahannya ada unsur importnya sementara negara-negara sekarang banyak sekali yang tidak bisa mengekspor misalnya gini mobil itu anggap Innova itu ada 6.000 item satu aja gak ada murnya Innova gak bisa produksi gitu misalnya dari Rumania dia blok aja satu koplingnya kita gak ada remnya udah satu udah gak bisa jalan itu jadi saat ini semua kita tahu bahwa tahun depan ini mobil aja bisa gak produksi itu karena ada beberapa yang tidak datang jadi kusut sekali gara-gara deglobalisasi saya mau mengingatkan kepada pemerintah saya ingat ada sahabat saya usianya 15 tahun lebih tua saya manggilnya Kak Cama beliau adalah seorang wanita 7 tahun yang lalu Kak Cama ini di 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 otaknya ada blocking tapi bukan darah jadi otak manusia itu kalau menerima sensor dia dia menyambungkan jadi kalau dia lagi ada ide lagi mau mikir ininya informasinya gak ada palanya sakitnya bukan main karena blocking tadi dia minum painkiller yang paling mahal dan yang paling powerful aja pingsan jadi nah ke Singapura ke Penang sampai ke China dikatakan semua kalau dioperasi otaknya chance-nya hanya 30% alias 70% chance-nya dia untuk menjadi idiot gitu sehingga dia panik sekali dia bingung obatnya gak ada nah dia mereview rupanya peristiwa itu selalu terjadi jam 9 malam ke atas apa yang dia lakukan adalah setiap jam 8 malam dia nyiapin canting dia nyiapin kain dia ngebatik gitu ya ngebatik bisa sampai subuh bisa sampai jam 3 pagi gitu 2 tahun kemudian dia merasa heran karena otaknya pusingnya kok gak terlalu pusing kalau dia pusing dia minum sakit kepala dia minum panadol udah-udah hilang gitu ya kemudian dia cek rumah sakit Pertamina dia cek ke Singapura terakhir Allah itu ajaib jadi otak yang ngeblok itu timbul saraf baru melewati yang lama gitu ya jadi dia akhirnya meneruskan apa namanya membatik itu sampai setahun kemudian begitu tumbuh saraf nyamak bagus dokter melakukan operasi dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masalahnya itu adalah 4 tahun yang lalu saya kalau cerita samanya dia udah umur berapa sekarang 15 tahun di atas saya nah yang saya ceritakan ke negara adalah gini kalau ini ekonominya kusut maka kita harus buat jalur baru gitu ya nah jalur baru yang dibuat adalah kita menggunakan i rupiah seperti halnya i remindi yang dilakukan oleh China sekarang dan prinsip itu langsung mengagetkan negara karena dia bilang ini bos men kami kemarin menonton video anda itu kayak ini pak menteri yang ngomong kayak apa dapat dapet gledek di siang hari bolong atau gleder kayak gitu kita masih ngomong redonin apa redenominasi ngomongin begini-begini begini-begini total dia kasih dia i rupiah yang gak kebiayanya yang infrastrukturnya udah siap dan kalau infrastrukturnya siap ini kan langsung jalan ekonominya gitu tapi menyiapkan ini mungkin 6 bulan jadi kalau 2021 Januari kita sangat optimis ini udah dijalanin i rupiah sudah dijalanin tapi kalau tadi teman kita sahabat kita bertanya gimana kalau sampai akhir tahun akhir tahun masih agak slow down gitu ya nah jadi bagi saya teman-teman yang ada hubungannya dengan asuransi jiwa karena awarenessnya itu sekarang dan humpung mereka masih ada fears dari corona momennya adalah sekarang menurut saya ya sekarang ini ada jualan asuransinya pada saat nanti ke depan jualannya bukan asuransi jiwa lagi udah dikemas lagi dengan strategi yang lain mudah-mudahan penjelasan ini bisa dapat masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati